Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Sahabat PNS P3K Dan Semuanya Semoga dalam keadaan saya tetap semangat Di dalam menjalankan tugas-tugasnya Dan Semoga Selalu meningkatkan kinerjanya Baik Bapak Ibu Sahabat PNS maupun P3K Pada kesempatan kali ini Saya hadir untuk menyampaikan informasi Mengenai Kenaikan ya Kenaikan tunjangan kinerja Pada video kali ini Berjudul Disetujui Kemenpan RB Tunjangan kinerja ASN Kemenag jadi 80% Segini nominal yang cair Sebelum dikabulkan Sri Mulyani Nah Kita Harus mensyukurinya ya Karena Tunjangan kinerja juga ikut naik Setelah kita Dapatkan pengumuman ya Tentang Kenaikan gaji Untuk PNS P3K Sebesar 8% Dan untuk para pensunan 12% Nah pada Kali ini juga ya Kemenpan RB Sudah menyetujui Mengenai Kenaikan Kinerja ya Tunjangan kinerja Untuk para PNS Ini terutama Di Kemenag ya Mari kita simak Informasi selengkapnya Dari Lengkong Banayobandung.com Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Atau Kemenag Nurudin Menyatakan Saat ini Pihaknya sedang Memproses Penyesuaian Tunjangan kinerja Pegawai di Jalan-jalan Kementeriannya Menurut Nurudin Telah ada Proses Persetujuan Dari Kemenpan RB Terkait Penyesuaian Tukin Pegawai Kemenag Dari Semula Hanya 70% Menjadi 80% Waduh Gede ya Ini Ia juga Berharap Persetujuan Dari Kemen Q Kementerian Keuangan Akan Segera Terbit Dan Tahun ini Tukin Pegawai Kemenag Bisa Disesuaikan Menjadi 80% Ya Syukur Mudah-mudahan Bisa Terlaksana Selain itu Peraturan Terkait Tukin ASN Kemenag Tercantum Dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kinerja Tunjangan Kinerja Begawai Dilingkungan Kementerian Agama Yang Dibagi Menjadi 17 Kelas Jabatan Berikut Ini Besaran Tukin ASN Kemenag Yang Berlaku Saat Ini Dan Akan Cair Bulan Depan Sebelum Kenaikan Tersebut Disetujui Oleh Kementerian Keuangan Mari kita Simak Ini Untuk Kelas Jabatan Ini Dari Tingkat Yang Tinggi Untuk Kelas Jabatan 17 Itu 29 Juta 85 Rupiah Kelas Jabatan 16 20 Juta 695 Rupiah Kelas Jabatan 15 14 Juta 721 Rupiah Kelas Jabatan 14 11 Juta 670 Rupiah Kelas Jabatan 13 8 562 Rupiah Kelas Jabatan 12 7 271 Rupiah Kelas Jabatan 11 5 183 Rupiah Kelas Jabatan 10 4 551 Rupiah Kelas Jabatan 9 3 781 Rupiah Kelas Jabatan 8 3 319 Rupiah Kelas Jabatan 7 2 928 Kelas Jabatan 6 2 702 Kelas Jabatan 5 2 493 Kelas Jabatan 4 2 350 Kelas Jabatan 3 2 216 Dan Kelas Jabatan 2 2 89 Kelas Jabatan 1 Ini Yang Terendah Adalah 1 960 8000 Ini Untuk Tunjangan Kinerja Kemenag Dari 17 Kelas Jabatan Selain itu Nurudin Juga Mengungkapkan Bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Agama 2023 Tercatat Meningkat Dalam 3 Tahun Terakhir Bahkan Pada Tahun Lalu Indeks RB Kemenag Mencapai 78 18 Menurutnya Kenaikan Indeks RB Tersebut Tidak Terlepas Dari Ikhtiar Bersama Satuan Kerja Satker Kemenag Untuk Terus Membenahi Tata Kelorak In Birokrasinya Hal Ini Dapat Dibuktikan Dengan Terus Bertamahnya Satker Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi Atau WPK Lebih Lanjut Ya Berharap Minimal Ada 125 Satker Berpredikat WPK Tahun 2024 Adapun Proses Penilaian Pendahuluan Telah Dijalankan Pada Awal Januari 2024 Yang Berjujuan Untuk Mengidentifikasi 125 Satker Yang Memenuhi Syarat Awal Kemudian Pada Tahun 2024 Pihaknya Menargetkan Indeks RB Kemenag Sebesar 82 Kusiakut Menyatakan Terima Terima kasih Kepada Seluruh Jajaran Kementerian Agama Yang Sudah Bekerja Keras Mewujudkan Misi Bersama Melayani Untuk Beragama Sebaik Baiknya Selain Itu Jelang Pemilu Sudah Dilaksanakan Nah Kemudian Yang Kedua Adalah Setiap ASN Kemenag Diminta Tetap Bekerja Optimal Untuk Melayani Umat Beragama Dan Jangan Beri Celah Kepada Pihak Pihak Tertentu Mendiskreditkan Pihaknya Dan Mengambil Keuntungan Politik Pada Masa Kampanye Nah Ini sudah Berlangsung Demikian Bapak Ibu Sahabat Pegawai Kemenpan RP Dari Kemenag Kemenpan RP Sudah Menyetujui Kenaikan Tinjangan Kinerja Untuk ASN Kemenag Jadi 80% Terima kasih Telah Menyimak Video ini Sampai selesai Semoga Ada Gambaran Dan Semoga Bapak Ibu Semuanya Diberi Keselamatan Kesehatan Semangat Di dalam Meningkatkan Kinerjanya Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Sampai Jumpa Kembali Jangan Lupa Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Video ini Ke Grup Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh